Proyek percepatan pemasangan pipanisasi PDAM yang dilaksanakan PUPR Kota Pangkal Pinang mendapat respon miring dari sebagian masyarakat dan pengguna jalan dimana dalam pengerjaan ini tidak sedikit yang merasa risih dan terganggu akibat dari sisa tanah galian pipa yang seakan-akan dibiarkan tanpa diangkut ataupun diratakan oleh para kontraktor pekerjaannya sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas pengguna jalan raya tak sedikit para pengguna jalan yang menjadi korban akibat menabrak gundukan tanah atau pasir yang ditumpukan oleh para kontraktor pekerjanya yang hingga memakan badan jalan bahkan beberapa ada yang terjatuh akibat jalanan yang licin dan minim rambu-rambu untuk peringatan pengguna jalan menempat di pasir ini di tengah-tengah jalan-jalan di tempat mana penerangan jalan tidak ada tadi kenapa ibu itu tadi? ada ini teplak ini karena tidak ada ini pas mobilnya jalan hanya kebetulan untuk satu mobil tapi berlawanan arah tidak tahu ada pasir di tengah-tengah tidak pakai tanda apa ya? tidak ada pakai tanda atau apa jadi membahayakan orang banyak itu kayak di depan sekolah di tengah-tengah benar pasir jadi masyarakat ini terganggu terganggu jelas selain itu lubang-lubang mengangga untuk menanam pipa pun tidak ditutup sempurna bahkan tanah yang ditimpun tidak dipadatkan kembali seperti semula sehingga hal tersebut rawan amblas dan berbahaya bagi para pengendara tak cuma itu debu yang bertebaran saat cuaca cerah sangat mengganggu warga sekitar maupun para pengendara malam kemarin itu kejadian itu sekitar tiga orang itu kejadian malam itu sekitar kemarin itu setengah sembilan itu kejadian itu selain sering kelatan ini itu bagaimana Pak? terutama masalah debu ini lah Pak paling kita ini kan agak terganggu lah sudah berapa lama Pak seperti ini? mungkin mulai dari penggalian itu lah mungkin ada sekitar sebulan ya Pak Imran ya kurang lebih sebulan lah dari warga sendiri ada apakah ada yang protes Pak? tempoh hari itu masalah tanah ini tapi warga kan cepat agak diuruk ini kan tapi yang kendala ini lah yang galian ini? mirisnya beberapa proyek galian pipa ini dilakukan di atas jalan yang baru beberapa pekan dilakukan pengaspalan sedangkan biaya perawatan untuk jalan yang baru diaspal terus bergulir selama enam bulan dari Pangkal Pinang Bangka Blitung Haryanto dan Gogon Prasetyo melaporkan